Intro Hai teman-teman, kenalin aku Nunu Nah, aku dalam beberapa menit ke depan akan nemenin teman-teman semua Dalam sebuah rangkaian acara Indonesia Memasak Nah, salah satu acaranya kali ini kita akan Cooking with Legend Nah, kenapa Cooking with Legend? Karena kita akan masak barengan seorang Maestro Kulineri Indonesia Beliau juga adalah pendiri Aku Cinta Makanan Indonesia Dia juga memperkenalkan makanan-makanan Indonesia ke dunia Jadi semua orang tahu, kalian pasti tahu kan, pasti kenal Siapa sih yang gak kenal sama Chef William Wongso? Nah, belum lagi akhir-akhir ini, baru-baru ini Chef William Wongso ini lagi viral banget Karena Chef William Wongso kemarin baru aja masuk National Geographic Sama Gordon Ramsey Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengundang Chef William Wongso untuk Cooking di studionya Yami Di acara Indonesia Memasak Kita sambut aja yuk, Chef William Wongso Halo Nunuk ya? Apa kabar? Baik om Sehat kan? Sehat om Harusnya aku yang nanya loh om Jadi tegang, ini aku deg-degan soalnya Kayak aku yang masih nyubi, ya kan Bisa bersanding sama Chef William Wongso Masuk di studio Yami Chef William Wongso udah mau datang kesini Terima kasih banyak ya Sama-sama Kita zaman pandemi ini Ya Sebaiknya kita banyak sharing ya Betul Pada ibu-ibu rumah tangga yang Terutama yang Dulunya gak ngantor terus, gak pernah di rumah Gak pernah masak Sekarang di rumah terus nih om Gara-gara pandemi Tapi ya Saya selalu mau sharing ke ibu-ibu disini Kalau saat ini Sering di rumah terus Bayangkan kalau sehari masak tiga kali Tiap kali ngeliat resep Pusing saya om Pusing gak? Betul Tiap kali resep terus gramasinya dihitung semua Makanya aku mau nanya sama om Will Kita mau masak apa sebenarnya om? Jadi gini Saya sekarang tuh punya program Mau sharing ke semuanya Satu bumbu Aneka masakan Satu bumbu untuk aneka masakan Jadi kalau misalnya Kamu dapet bumbu rendang Contohnya gitu Betul Gak harus melulu dibuka Dibuat rendang Bisa dibuat yang lain om? Iya Macem-macem masakan Bahasa Inggrisnya kita sekarang namanya Cooking with Colors Iya Nah ini aku menunjukkan Ada tiga jenis warna Bumbu dasar Bumbu dasar Yaitu merah Merah Terdiri dari cabai Cabai merah Bang merah Bang putih Terus putih Yaitu dari kemiri Bang putih Bang merah Boleh dikasih ketumbar Terus yang kuning Putih dikasih Kunyit Kunyit Nah ini Bumbu dasar Dari bumbu dasar ini Ini kita coba untuk masak aneka masakan, tapi hari ini khusus kita mengambil inspirasi dari Palembang. Kita bikin gulai patin. Hanya memang ini di Jakarta, jadi kalau di Palembang itu kita bisa beli ikan patin yang dari sungai. Jadi kalau di sini ikan patinnya dari tambak, yang sering-sering orang bilang kok bau tanah dan lain sebagainya. Itu apa bedanya sih Om yang ngebedain ikan patin sungai sama ikan patin tambak? Kalau patin di sungai, dia makanannya bebas, makanannya alami, hidupnya bebas. Jadi di Palembang itu satu ekor patin bisa 15 kilo. Zaman dulu saya temuin sampai di atas 25 kilo. Jadi kayak tuna dong? Oh ya gede, karena ekologi ya. Ekologinya banyak terganggu, jadi mereka sering juga ditangkap gitu. Jadi ini bahannya, khas Palembang itu selalu ada nanas. Di sini saya kasih ada kentang. Biar ada karbohidratnya ya Om. Ya, jadi untuk apa itu, yang nggak makan nasi sedikit boleh dengan kentang. Ya, ini kentang. Aku ini cuma nontonin doang, nggak di ngomong. Nanti icip-icip, Om. Nanti icip-icip. Udah pasti Om, icip-icip. Ini nanas ya. Coba diicipkan nanasnya. Suruh icip guys. Nanasnya ini harus pakai yang matang, Om. Apa yang boleh? Boleh yang mengkel. Boleh yang mengkel. Nanti rasanya ada sentuhan manis. Ada rempah. Ada asemnya. Terus salah satu bumbu aromatik itu, ini. Daun kari. Daun kari. Kalau pada satu saat, nggak mau daun kari, nggak pakai nanas, boleh-boleh aja. Boleh, nggak apa-apa ya, Om. Ustaznya, boleh nggak pakai santan. Boleh-boleh aja. Nggak pakai santan, hanya pakai ini. Jadi masak itu jangan mengkukuh. Harus pakemnya seperti itu. Kita di rumah harus bebas. Menyesuaikan. Bukan, bebas. Mau masak itu. Yang penting bumbunya harus selalu siap. Oh, bumbu dasarnya yang penting harus ada. Ini bisa bikin sendiri semuanya sebelumnya. Atau bisa beli yang sudah jadi. Sudah jadi. Oke. Nah ini, udah nyalain apinya ya. Ini aku sedikit kasih rempah. Jadi pakai minyak sedikit aja. Terus rempahnya harus ditumis dulu ya, Om. Ini kayu manis. Kayu manis. Masukin. Terus ketumbar. Ketumbarnya. Nggak usah digiling, Om. Nggak usah. Ditumis. Sedikit tengkeh boleh. Oke. Rasa rempahnya kuat, nggak kuat, terserah urusan masing-masing. Oh, jadi aroma kuat, nggaknya itu terserah mau masukin banyak atau nggak rempah-rempah yang tunisnya. Jadi ketumbar, sengkeh, sama kayu manis. Mengkuasnya saya tutup-tutup. Mengkuas. Mengkuas. Oke. Kalau kamu suka nggak ada rempah? Suka, Om. Oh, suka. Suka banget. Aku tuh kayak kalau biasanya males bikin sendiri kan, Om. Jadi kadang suka beli bumbu yang jadi gitu. Terus kadang aku minta satu, misalnya buat satu kilo ikan. Nah aku minta lebihin dong bumbunya, biar lebih berasa bumbunya gitu, Om. Boleh lebihin itu, boleh tambah lebihin santan, boleh apa itu suka-suka sendiri aja. Terus perbandingan kalau seperti ini, bisa ini tiga sendok bumbu merah, dua sendok bumbu kuning. Dua sendok bumbu kuning. Terus satu sendok bumbu putih. Satu sendok bumbu putih. Jadi kalau teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah punya bumbu dasar, merah, putih, kuning, bisa dibuat ini langsung ya, Om. Jadi nggak usah buat bumbu dari awal ya, Om. Jadi lebih enak kalau udah punya tiga bumbu dasar ini. Sekarang saya masukkan santan. Masukkan santan. Oh, santannya duluan ya, Om. Iya. Nanti dia nggak akan pecah ya, Om. Saya senaja kalau dalam ini, saya pecahin santannya. Oh, harus pecah justru. Ah, santannya dituang. Ini pakai santannya yang kental berarti ya, Om? Ya, tujuan kita sekarang, masak sampai minyaknya keluar semuanya. Oh, harus sampai minyak dari santannya keluar? Ya, jadi kalau mau ini suka-suka repot, ini dibikin dulu terus disimpan. Segala waktu mau masak dapat ikan patin, ikan gurame, ikan apa, tinggal dikasih air, masukkan ikan, dipanasin jadi. Bisa? Tinggal tambahin daun-daun apanya gitu. Oh, gitu. Ini daun jeruk, masukkan. Daun jeruk. Cerai. Cerai harus diprek dulu ya? Iya. Daun karinya belakangan. Belakangan. Ini nanti kalau sudah mulai pecah, baru kita masukkan kentangnya gitu. Oke, kalau misalnya bikin bumbu dasar gini, Om, disimpan gitu? Iya, taruh kulkas. Taruh kulkas? Itu enggak usah dikasih garam apa-apa? Kasih garam, tapi enggak usah terlalu asin. Enggak usah terlalu asin. Minyaknya kan mulai keluar, diaduk aja terus, sampai minyaknya keluarnya lebih banyak gitu. Oke, ini diaduk terus ya? Ini bukan gosong ya, Om? Enggak. Kalau gosong kan hitam bawahnya. Iya, ini... Mungkin mesti diaduk. Ini harus, tarap ini harus agak panas gitu. Oh, justru harus lagi panas ya? Nanti waktu ikan masuk, panasnya harus turun. Ini kentangnya aku masukin sekarang. Ini bagus warnanya. Bagus ya. Aku pikir warnanya akan merah gitu, ternyata kuning ya? Terus sekarang aku tambahin air. Oke. Ini air juga boleh diganti kaldu ya. Kaldu tulang-tulang ayam, apa gitu tuh. Ini ditunggu sampai mendidih? Nah, sekarang coba ada sendok, ambil 2 sendok. Boleh, Om. Selalu pada taraf ini, kamu harus dicicipin. Harus dicicipin. Kalau udah mendidih, harus selalu dicicipin. Dan disitu kita tahu kurang garam, kurang apa, masukin asam kandis ya. Asam kandis. Dikit. Asam kandisnya 2. Dikit, gak usah banyak-banyak ya? Kalau misalnya pakai asam yang lain, boleh gak, Om? Kalau pakai asam jawa, warnanya akan lebih coklat. Coklat. Ya. Tapi gak apa-apa. Atau kalau ini boleh gak pakai blemium mulu, ya boleh-boleh aja. Boleh. Yang penting ada sedikit asam-asamnya. Nah, ini ada, boleh gak tambahin santan setelah ini? Boleh-boleh aja gitu. Boleh tambah lagi ya? Ini kita bikin yang ringan aja. Kalau misalnya gak mau pakai santan nih, Om? Karena apa yang lebih sehat? Gak apa-apa. Pindang. Jadi pindang. Jadi pindang. Tapi kalau diganti misalnya susu? Kalau pindang, gak pakai rempah. Oh, pindang gak pakai rempah. Kalau misalnya diganti pakai susu, santannya? Boleh-boleh aja. Boleh aja. Itu kan suka kamu. Dari makanan, kan? Dari masakan. Iya, betul. Misalnya contohnya ada pertanyaan. Boleh gak bikin rendang pakai susu? Boleh-boleh aja. Tapi jangan sebut rendang. Cuman makanan aja. Tapi enak ya sesuai selera. Jadi konsepnya kalau itu ya gula harus pakai santan gitu ya, Om? Ya. Seperti ini. Terus kambing boleh gak? Boleh rempahnya banyakan. Udah mendidih, Om? Ya. Nih, kita coba. Kita coba ini. Kurang hasil gak? Kurang, Om. Sedikit. Tambahin garam ya, Om. Kamu suka gini-gini, suka dikasih gula gak? Aku suka, Om. Biasanya. Nenek, aku suka nyuruh ngasih gula sedikit. Ini gula apa garam ini? Itu garam. Ini gula. Pakai gula juga, Om. Ya, apa sih sedikit. Boleh-boleh aja. Sedikit aja. Sedikit ya, Om. Kuah. Sedikit lagi ya. Baik. Masukin nanas. Masukin nanas. Masukin nanas ya. Jadi, kita kalau masakan itu semua harus tahu tidak semua ditempurkan karena kematangannya beda. Tidak semua barengan. Misalnya numis sayur, semua sayur jadi satu itu gak bagus gitu. Jadi, harus tahu mana yang lebih cepat matang, mana yang lebih lama matang. Nah, sekarang kita masukkan. Masukin ikan. Ikannya itu sudah setelah dicuci bersih dipotong aja gitu, Om? Ya, potong. Ya, potong. Nah, ini kepalanya masuk ya. Ini boleh digedain lagi apinya? Ini matangnya berapa lama? Nah, kita harus tahu. Karena ikan itu kalau terlalu panas, dia menyusut. Oh, menyusut. Kolagennya apa itu keluar semua terus dia kering. Oh. Jadi, kita harus masaknya hati-hati. Api kecil? Lihat ya, asal permukaannya bergerak gitu. Jangan kayak tsunami gitu masaknya. Budak-budak gitu. Oh, gak boleh mendidih banget gitu ya, Om? Jadi, masak itu benar-benar harus sabar ya. Jadi, permukaannya cukup gerak begitu saja. Jangan bubbling gitu. Jangan. Jadi, sampai goyang-goyang gitu aja dia ditungguin biar ikannya tetap masih bagus. Ini nanti kamu masukkan. Tahun kari dimasukkan? Ya. Ini tahun kari pengaruh India ini. Sekarang ya, kamu seperti dalam keadaan ini coba dicip. Dicip lagi. Rasanya udah beda. Iya. Ya? Beda, Om. Apalagi nanti kamu makan, terus makan nanas, apa semua. Dari satu, rasanya berubah lagi. Wokil. Enak sih. Kalau kalian yang gak suka ikan, kayaknya bakalan suka makadanya. Ada dua, ada dua versi. Yang biasa makan orang-orang, apalagi perdalaman Kalimantan. Di tengah-tengah Kalimantan kan gak keliatan laut. Makan ikan selain semua. Gak bisa makan ikan laut. Iya. Dia merasa aneh gitu. Nah, aku mau nanya nih Om. Kalau dulunya emang Om sendiri belajar mulai terjun ke dunia masak gitu, gimana sih Om ceritanya? Waduh ceritanya panjang. Aku mulain kuliner dulu dari bakery. Dari bakery. Aku dulu belajar bakery. Aku kemana-mana, ke Eropa belajar bakery. Nah ini kalau begini, seperti situasi ini kan panas. Jadi kita tutup. Tutup. Ya. Terus matikan. Terus matikan. Sudah. Ditunggu. Ditunggu dulu. Ya dimatikan. Nanti itu panasnya akan jalan terus. Jadi harus ingat. Masak ikan itu jangan matang dengan api. Ingat. Jangan sampai matang dengan api. Ibaratnya sebelum matang matikan. Ini akan masak terus dia. Karena proses masaknya terus berlanjut. Proses masaknya terus jalan. Seperti kamu kalau bikin gaduh-gaduh. Jangan merebus. Panas-panas diangkat dibiarkan. Masukkan air es. Jadi warna hijaunya tetap akan hijau. Iya betul. Ya. Oh iya betul. Ini tinggal kita siapin. Biring. Siapin biring. Sambil beres-beres. Apa itu. Nah sambil lanjutin lagi om ceritanya om. Dari bakery saya belajar banyak makanan internasional. Tapi mungkin 20 tahun terakhir ini saya memperhatikan. Saya merasa di Indonesia itu banyak kurang perhatian mengenai kuliner di Indonesia sendiri. Maunya belajar yang barat-barat yang cantik-cantik. Padahal kita kan cantik sekali. Itu makanan-makanan kita. Jadi sekarang kesibukannya lebih. Ya untuk selama pandemi ini banyak hal-hal yang dulu tidak pernah kita terpikirkan ya. Bahwa kalau dulu tuh saya sering selama misalnya setahun itu hampir setengah tahun lebih saya keliling ke luar negeri. Keliling terus nih om. Ya. Buat mengenalin makanan Indonesia. Ya. Namanya gastronomic diplomacy. Gastronomic diplomacy. Tapi dengan aneh pandemi kan gak bisa kemana-mana. Betul. Kita ada Zoom. Kita bisa webinar. Kita sambil Zoom bisa ngajar. Dan itu gak terbatas. Saya bisa keliling tiga benua dalam satu hari dengan Zoom. Dengan Zoom. Bisa keliling dunia ya? Iya. Bisa ngajar lagi. Ngajar. Bisa ngajar lagi. Sekarang Indonesia itu punya program namanya Indonesia Spice Up The World. Indonesia Spice Up The World. Jadi membumbuin dunia. Kita nanti punya program yang pertama yang ditanangkan adalah Afrika dan Australia. Afrika dan Australia. Ya. Kita mau ngajarin orang Afrika, chef-chef Afrika itu membumbuin barbecue mereka. Daging-daging itu dibumbuin dengan bumbu-bumbu kita. Bumbu Indonesia. Jadi barbequenya dengan bumbu kita. Indonesia campur bumbu rempah. Mereka itu hanya pakai rempah. Kalau di Afrika itu hanya pakai rempah. Kering. Kering. Terus ditambahin bumbu kita. Saya pernah masak di Namibya itu mereka doa banget. Itu yang apa itu. Ini coba kamu pegang. Ini kan panas ini masak terus nih. Jadi kalau tambahin api lagi tambah kematangan dia. Iya. Jadi dibiarkan aja di dalam panci. Di dalam panci tertutup gini. Misalnya kalau kamu masak pada tamu. Kita sudah perhitungkan. Di perhitungkan jam berapa tamu makan. Bumbunya udah jadi. Kuah tadi udah rasanya semua. Kurang setengah jam udah cemplung-cemplung. Jadi pas masih bisa diin. Masih fresh. Dan ini kalau indah besok ikannya nggak enak. Rasanya enak. Tekstur ikannya kering jadinya. Karena dipanasin terus gitu. Baru hangetin ikan juga. Jangan mendidih juga. Hanya sekedar hanget dulu. Hanget aja. Terus didiemin lagi? Iya. Nanti enggak. Kalau sudah mateng misalnya. Orang telat datang. Di hangetinnya jangan sampai terlalu mendidih. Anget apinya kecil aja. Tandanya ikan mateng. Nah ini masih. Bagian dalamnya masih belum. Oh. Ya. Susuk. 38. 39. Oh dia naik terus ya? Naik terus. Karena kita mau ngecek. Temperatur di dalam itu. Kira-kira harus sekitar 70-80. Harus 70 sampai 80. 80 derajat gitu. Kayaknya udah 60. Oke. Udah 70. Udah mateng nih berarti Om. Nah ini udah mateng. Kita sajiin ya Om. Ya. Nah ini udah mateng loh. Sekarang ini. Kalau buat icip. Bagian yang kita nggak sajiin untuk tamu. Iya. Buntut. Buntut. Ya. Justru ini bagian favorit kok Om. Aku sukanya buntut. Ini kuahnya. Kalau kalian lihat ikannya. Ikannya tuh masih. Masih utuh. Masih bagus. Enggak yang berantakan gitu. Aku makan ikannya. Jadi kulit ikan di bawah kulit ikannya tuh kolagennya ya Om. Ya. Itu tuh masih. Masih ada. Masih cuwi. Ini. Nah. Kita ambil sekarang nih. Coba ya. Lihat ini. Masih utuh kan. Semuanya. Kita taruh di. Nah. Nah. Amu suka kepala nggak? Enggak Om. Takut. Takut kepala. Tapi nggak apa-apa Om. Ini. Ini. Di sampingnya. Ya. Ini kita bisa coba. Bentang empuknya juga pas. Tidak hancur. Tidak hancur. Tidak. Tapi matang. Tidak hancur. Tidak hancur. Karena kita masaknya pakai api kecil ya Om. Ya. Itu kunci masa ikan. Api itu penting. Jangan. Jangan. Sekali-sekali masa ikan. Dengan api yang. Menggolak. Gimana? Jadi nih Om. Coba. Mangi banget. Tuh. Wih. Sudah jadi nih. Dagingnya masih utuh. Nggak. Hancur. Isi perut ikannya juga masih oke. Lemaknya nggak hancur. Betul. Keren banget. Gulai ikan patin. Ala Om Lilian Bongsa. Wih. Nah. Tadi deh itu udah kita buat resep gula ikan patinnya ala William Bongsa. Nah. Terus. Aku mau recap dulu nih Om. Tipsnya. Jadi tipsnya itu adalah. Matengin dulu bumbunya. Sampai pecah. Sampai mateng dengan. Bumbu dengan santan. Bumbu dengan santan. Sampai pecah. Rempahnya ditumis dulu. Betul. Berarti rempah ditumis. Bumbu dan santan dimasak sampai pecah. Dan keluar minyak. Baru masukin air ya Om. Baru masukin air sampai mendidih. Dan kentang. Dan kentang. Juga nanas. Setelah kentang empuk baru nanas. Setelah itu baru masukin ikan patinnya. Tapi apinya harus kecil ya Om. Harus kecil. Nah jadi kalian jangan masak ikan dengan suhu api yang besar. Menjelang matang. Matiin apinya ya Om. Baru kita tutup pancinya. Biar dia matang dalam kondisi. Sisa panas ya. Sisa. Matang dengan kondisi sisa panas di dalam panci. Betul Om. Biar ikannya cantik kayak gini bentuknya. Jadi dia nggak hancur. Dan masih moist. Masih banyak kolagennya ya Om. Terima kasih banyak ya Om. Sama-sama. Sudah mau datang ke Yami. Sudah meramaikan Indonesia memasak. Terima kasih. Satu bumbu aneka masakan. Satu bumbu aneka masakan. Zaman pandemi. Zaman pandemi. Jadi makanan rumahan. Rumahan. Betul. Biar kita lebih sehat juga masak sendiri di rumah. Oke. Jangan lupa cintai makanan-makanan Indonesia. Betul Om? Yes. Kelestarikan budaya kuliner Indonesia. Jangan lupa juga saksikan terus rangkaian acara Indonesia memasak lainnya. Jangan lupa downloadnya Mi App. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya Indonesia Memasak. Jangan lupa main-main ke Instagramnya Om William. Karena banyak banget ilmu yang bisa didapat. Betul? Sharing. Sharing. Ya. Sharing. Kita tunggu nanti sharing Yami dengan Om William Mongso. Betul? Ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati